Panik Baing merupakan istilah yang lekat dengan perekonomian. Itu merupakan tindakan membeli, tanpa didasari alasan atau tujuan yang jelas. Tak jarang, hal tersebut juga dilakukan sejumlah tim sepak bola. Namun, beberapa di antaranya justru berbuah manis. Mendatangkan pemain pada bursa transfer tidak semudah yang terlihat. Dibutuhkan dasar informasi, dana besar, pemain, agen, tim, dan manajer untuk berada dalam pandangan yang sama. Tak jarang, terjadi panik baing dengan berbagai alasan. Satu di antara yang paling sering adalah untuk merespons tekanan dari eksternal, contohnya supporter. Padahal, klub tersebut sejatinya tidak terlalu membutuhkan amunisi baru. Akan tetapi, tak jarang panik baing dalam bursa transfer justru berakhir dengan manis. Pemain anyar itu membuktikan diri memang memiliki kualitas meski bergabung dengan kondisi panik baing. Berikut ini merupakan 5 pemain yang bergabung karena panik baing, tetapi berujung sukses. Tetapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Edgar Davids bergabung dari Juventus dengan status pinjaman pada musim 2003-2004. Saat itu, tak sedikit yang mempertanyakan langkah Barca memboyong Davids. Sebab, kualitas Davids tidak lebih baik dari gelandang yang dimiliki Los Chules. Namun, kehadiran pemain asal Belanda itu justru memberikan warna baru. Davids membawa Barca memperbaiki posisi dibanding musim sebelumnya yang hanya menempati posisi ke-6 La Liga. Pada musim debut Davids, Barca naik ke posisi ke-2. Davids kembali ke Juve usai musim berakhir. Kemudian, pada musim berikutnya, Barcelona memenangi La Liga dan Liga Champions dua musim berselang. Dimitar Berbatov menjadi pemain berikutnya yang ada dalam daftar ini. Manchester United dianggap membeli Berbatov hanya karena faktor gengsi. Awalnya, Dimitar Berbatov yang tampil terengginas di lini depan Tottenham Hotspur selangkah lagi bergabung dengan Manchester City. Namun, Manchester United yang tidak ingin sang tetangga bertambah kuat, melakukan manuver dengan mengajukan tawaran yang sama, yakni 30 juta euro. Akhirnya, pemain asal Bulgaria itu berlabuh ke Manchester Merah. Pada musim pertamanya, Berbatov mengemas 14 gol dalam 43 penampilan dan memenangi Premier League. Penampilan terbaik Berbatov di Manchester United adalah pada musim 2010-2011. Sang striker mengemas 20 gol yang menjadikannya top scorer Premier League. Berbatov juga meraih sejumlah titel lainnya seperti Piala Dunia, Antarklub dan Piala Liga Inggris. Manchester United mendatangkan Eric Cantona pada pertengahan musim 1991-1992 hanya sebagai pelapis Dion Dublin yang mengalami cedera. Namun, siapa sangka Cantona justru menjelma sebagai raja baru di Old Trafford. Kehadiran Cantona memberikan dampak instan untuk Manchester United. The Red Devils meraih gelar Premier League pertama sejak terakhir kali pada musim 1966-1967. Bahkan, pada sisa kompetisi di musim debut Cantona, setan merah hanya dua kali kalah. Cantona menutup bukunya bersama Manchester United setelah lima musim. Ia mencetak 64 gol dalam 143 laga. Raihan trofinya adalah empat gelar Premier League dan dua piala FA. Cantona juga masuk dalam Hall of Fame Premier League pada 2021. Arjen Robben menghadapi posisi sulit setelah pada musim panas 2009, Real Madrid mendatangkan sejumlah bintang seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Kaka. Walhasil, angkat kaki merupakan pilihan yang ditempuh. Di tempat lain, Louis van Gaal membutuhkan segera penyerang anyar untuk menyelamatkan musimnya yang buruk di Bayern München. Pilihan pun jatuh kepada Robben. Keputusan tersebut rupanya tepat. Meski van Gaal angkat kaki, tetapi Robben terus mendapatkan kepercayaan oleh pelatih selanjutnya. Robben memenangi 20 trofi bersama Bayern, termasuk titel Bundesliga dan Liga Champions. Sementara itu, catatan pribadinya adalah 144 gol dalam 309 penampilan. Manchester United terbukti sebagai satu di antara raksasa yang kerap melakukan panic buying. Kali ini, transfer Wayne Rooney yang menjadi penguatnya. Beruntung, Rooney merupakan pilihan tepat. Awalnya, Wayne Rooney tidak masuk dalam radar Manchester United. Namun, desakan dari supporter untuk mendatangkan penyerang baru membuat manajemen Manchester United melirik Rooney yang tampil impresif di lini depan Everton. Rooney yang baru 18 tahun sudah mengkreasikan 15 gol. Manchester United bersaing dengan Chelsea dan Newcastle United yang terlebih dahulu masuk dalam perlombaan. Bermodal 27 juta euro, akhirnya pemain yang mendapatkan julukan White Pele itu menuju Old Trafford. Setelah itu, cerita penuh dengan tinta emas. Rooney merupakan pemain termuda yang mendulang hat-trick di Liga Champions musim 2004. Ia juga mengemas 27 gol pada musim 2011-2012. Rooney angkat kaki dari United dengan status bebas transfer. Sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan total 253 gol dan pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa sebanyak 39 gol. Itulah tadi 5 pemain bintang hasil panik baying yang berujung sukses. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.